Jadi, Danu ini emang di SMP juga sering juara umum ya kan? SMP Nuril TV juga sering juara umum ya. Ini saingan sama layar gue pro. Beda kelas mereka nih, gak boleh disamain. Cuma Danu terus yang menang. Kira-kira gimana teknik belajar, teknik belajar dirumahnya gimana ya? Teknik belajarnya... Ya pasti kita manfaatkan lah belajar di kelas tuh. Jadi kalau gue nerangin kita harus fokus lah. Jadi kita gak perlu mulang lebih jauh lagi nanti di kamar gitu kan? Tapi kalau kita di kelas gak fokus kan nanti kita mulang lagi di kamar kan? Kalau di kamar kita nambah aja, nambahin yang kita belum paham. Atau latihan soal nambah aja gitu. Jadi fokus di kelas dengerin semua yang kita catat gitu. Di kamar nanti ya kalau ditugas kerjain gitu. Pokoknya sebisa mungkin kita harus paham. Yang sama kita gak paham latihannya. Ya semuanya ngikutin lah kita latihan soal. Nanti kan nambah lagi kita aplikasi ke soal yang gimana. Banyak-banyak juga kita latihan soal kan makin paham juga. Valiasi soal kan sudah biasa gitu kan. Jadi kalau pulangan, hujan kita gak tulitan lagi lah gitu kan. Ya itu berarti intinya fokus ya ya? Fokus di kelas. Paling penting sih fokus di kelas dengerin. Karena ada konsep tiga sih belajar tadi. Pertama itu membaca. Membaca buku pelajarannya. Sebelum kelas atau sesudah di kelas gitu kan. Kedua mencatat. Mencatat itu penting apa yang kita baca. Yang ketiga itu mendengar. Jadi mendengar guru itu juga masuk aspek belajar juga. Jadi kalau kita cuma membaca aja gak dengar, gak nulis, gak nyatet. Karena kita belum mengungkapin komponen belajar kita. Berarti baru sepertiganya. Tapi kalau membaca dan menulis, baru dua. Tapi kalau membaca dan menulis, itu sudah lengkap setiga-tiganya. Jadi kalpon itu sangat penting sekali ya? Belajar seluruhnya. Nah dan juga tadi yang setelah Olimpiade tadi kan. Setelah danut selesai itu kan pasti banyak ketinggalan dari diri. Jadi sudah selesai target kita di medali sudah dapat semua. Pulang ke kelas tiga, masuk kelas tiga lagi kan. Itu kita harus menyiapin tokoh tiba-tiba. Jadi kita gak bisa terlalu yakin lah kalau dikasih MPTN. Walaupun nilai kita mungkin tinggi atau prestasi kita bagus. Tapi belum tentu kita berkaloros gitu kan. Kita kan terkadang nasibannya harus nasibannya. Jadi kita harus kerja. Jadi pas tiga itu danut dari pagi sampai soal dari kelas. Malamnya belajar materi yang ketinggalan di semester sebelumnya. Lebih keras lagi bagiannya. Waktu itu kayaknya belajar terus. Jadi malam belajar lagi, pagi yang terlalu belajar lagi. Jadi resiko, kita memilih cara yang itu. Jadi alhamdulillah ketinggalan di SMT editing gak perlu susah-susah tes. Tapi kita harus tetap nyapin. Untuk UN juga. Tapi yang pentingnya gak ada UN juga kami. Tapi sebenarnya kalau ada UN kita harus nyapin. Iya betul. Berarti kerja seperti itu ya. Kalau intinya kita fokus dan belajar. Kemudian lebih banyak ke usaha sendiri sih. Jadi kita harus inisiatif. Jangan-jangan pasif. Sekarang kalau si Rehan. Kalau untuk bisa ngelos SBMPTN nih. Kira-kira apa nih yang telah dilakukan? Kalau SBMPTN sendiri itu kan seleksi bersama-masuk perguruan tinggi negeri. Nah jadi itu namanya ada UTBK. Ujian tulis berbasis komputer. Nah jadi misalnya UTBK ini jalur setelah SNM. Misalnya SNM kan kuotanya biasanya 30% kan. Dari sekolah misalnya agreditasi A. 40% Nah jadi 40% Cuma 40% nih. Dari sekolah itu yang nilainya masuk teratas 40% kebawah itu bisa SNM. Nah sisanya yang dari 40% kebawah itu nggak masuk gitu kan. Nah kalau SBMP ini semuanya bisa masuk. Kayak yang Keidana bilang. Jadi semua alumni SMA itu bisa masuk. Nggak pakai kuota pokoknya bebas. Dan juga misalnya dia lulus tahun kemarin nih. Terus mau tes kuliah tahun sekarang itu bisa gap year gitu kan. Terus misalnya dia udah kuliah. Tapi dia mau ganti jurusan atau mau ganti universitas. Bisa tes lagi. Jadi bisa dibilang kalau misalnya jalur SBM itu jalurnya sangat ketat gitu. Jadi betul kata Danud tadi kalau SNM itu sebenarnya peluangnya lebih besar. Tapi emang perjuangan sama di sekolah itu emang lebih besar lagi gitu. Kalau SBM ini perjuangannya nggak ada sangkut paut sama sekolah gitu. Dia soalnya itu lebih ini sih. Lebih tinggi tingkatannya daripada sekolah. Tapi untuk tahun ini itu kan nggak ada saintek. Lebih ke TPA gitu. Jadi bisa lebih ini sih bisa lebih fokus ke TPA nya gitu. Nah kalau untuk tips and trick belajarnya tuh lebih banyak ini sih ngerjain soal. Supaya kita bisa tahu tipi-tipi soal yang sering masuk gitu. Biasanya sih direkomendasikan untuk ngerjain soal-soal UTBK tahun kemarinnya gitu. Misalnya kan ini tahun 2020 nih SBM PTN nya kemarin. Coba kerjain yang 2019-2018 gitu. Nah jadi kita bisa tahu tipi-tipi soalnya tuh gimana aja. Karena biasanya soal itu nggak jauh-jauh dari tahun sebelumnya gitu. TUT online gitu. TUT online. Nah itu juga jadi ngerjain soal-soal yang tahun sebelumnya itu biasanya melalui TUT online. Jadi banyak platform TUT online gitu. Ada yang gratis ada juga yang berbayar. Itu menyediakan TO untuk persiapan ujian ini gitu. Jadi disitu nanti ada soal-soal baru tipi-tipi baru. Ada juga soal-soal yang tahun kemarin gitu. Jadi disitu sih belajarnya. Nah kalau misalnya dibilang jenuh tuh pasti jenuh ya. Pasti jenuh. Tapi itulah bagian dari perjuangannya sih. Karena untuk masuk perguruan tinggi favorit tuh pasti saingannya banyak kan. Jadi itu sih yang jadi motivasi sama orang tua juga. Jangan sampai cewein orang tua gitu. Apalagi misalnya kuliah. Kalau bisa tuh jalur SNM atau SBM. Jangan sampai mandiri kalau bisa. Karena kemarin tuh saya berpikir kayak. Saya belajar sebulan sebelum UTBK. Sebulan ini saya harus belajar maksimal. Jangan sampai saya. Karena cuma malas belajar dan nggak lolos dari jalur SBM. Saya harus masuk jalur mandiri. Yang biayanya? Karena di Universitas Brawijaya sendiri. Teknik sipil itu untuk uang pangkalnya tuh 55 juta. Uang masuk ya? Untuk uang masuk belum. Uang bayar-bayar per semester gitu kan. Jadi motivasinya tuh kayak. Jangan ngecewein orang tua. Jangan ngebebanin orang tua gitu. Jangan sampai karena kita malas belajar dalam sebulan ini. Kita harus bayar 55 juta untuk belajar gitu. Kalau bisa ngeringan ibeban orang tua tuh kenapa nggak gitu. Nah jadi itu tadi. Kita harus punya motivasi yang kuat pertama. Terus banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak latihan soal. Kalau saya sendiri. Itu latihan soalnya. TOTU itu biasanya pakai target teratur. Misalnya sehari itu dua kali rutin. Itu soal gitu ya? Bukan. Dua try out. Jadi satu try out itu. Kalau UTBK tahun ini 80 soal. Jadi 160 soal dalam sehari gitu. Nah terus. Kita harus targetin nilai. Jadi setiap try out itu harus naik. Harus ada progress. Kalau misalnya nggak ada progress. Itu harus devaluasi salahnya dimana gitu. Jadi. Mungkin anak-anak yang SBMPTN tau lah. Perjuangan itu gimana. Masuk kuliah dari SBMPTN. Sampai nilai turun. Misalnya. TU sebelumnya tuh 700. TU sekarang 650 tuh. Kerasa kayak stress. Apa sih yang salah? Padahal udah evolusi terus. Udah latihan soal terus gitu. Apalagi. Seminggu sebelum tes tuh. Pressure nya tuh emang bener-bener kayak. Eh eh. Bukan. Kayak udah. Udah ini. Kayak mau perang gitu. Karena emang. UTBK tahun ini tuh berbeda sistemnya sama tahun kemarin. Emang tahun ini kan cuma TPR aja gitu. Tapi. Tahun ini kesempatan cuma satu kali. Nah. Kalau tahun kemarin. Itu UTBK nya boleh dua kali. Tesnya. Misalnya. Terus. Terus. Milih jurusan. Dan nilai keluar. Nah. Tuh bener. Sekarang di awal. Di awal. Jadi. Kayak pilih jurusan dulu. Baru tes. Jadi kan kita gak bisa ini kan. Kayak. Menilai peluang kita ini masuk mana. Universitas mana gitu. Kalau tahun kemarin. Itu bisa. Jadi tes dulu. Keluar nilai. Baru pilih. Ini universitas sama jurusan kan. Jadi. Kita bisa tau peluang. Kita tuh dimana. Terus kalau misalnya nilai kita jelek. Ujian pertama. Bisa ujian lagi. Sekali lagi. Nah. Tahun ini. Karena Corona ini. Ujian cuma sekali. Terus kayak. Gambling gitu loh. Karena kita harus milih dulu. Baru tes. Dan baru tau nilai. Jadi. Kita gak bisa. Ini sih. Gak bisa. Melihat peluang dari nilai kita. Jadi. Kita harus pintar-pintar. Menilai diri kita sendiri. Evaluasi. Terus. Gimana ya. Kayak. Merenungkan gitu. Memikirkan dengan baik-baik. Kapasitas diri kita itu. Bisa masuknya kemana. Gitu. Gitu. Terus. Jangan memaksakan diri. Kayak yang Danu bilang tadi. Jangan. Kita kapasitas kita segini. Tapi. Ngambil yang lebih gitu. Jadi. Kebanyakan. Orang. Itu salahnya disitu. Jadi. Sebenarnya. Banyak orang yang nilainya tinggi itu. Malah gak lolos. Gitu. Karena. Mereka. Salah. Terlalu percaya diri. Ya. Sebenarnya. Terpercaya diri boleh. Tapi. Terlalu percaya diri itu. Kadang. Nekat. Itu yang bisa buat kita terjebak sih sebenarnya. Jadi. Banyak orang yang nilainya lebih tinggi dari saya. Tapi. Kayak gak dapat. Universitas gitu loh. Karena. Mereka. Tidak. Gak pintar itu. Gak pintar nyari peluang. Gak pintar baca. Situasi. Peluang dia dimana. Gitu gitu. Jadi. Dia gak dapat. Padahal kalau dibilang. Nilainya lebih tinggi gitu. Jadi. Untuk yang mau SBM PTN. Itu. Pertimbangan sekali sih. Untuk kita tahu. Mampu kita kira-kira. Kemungkinan bakal disini lah. Nah. Jadi. Kita harus. Lihat. Rata-rata tahun sebelumnya. Misalnya. Saya kan pengen tank sipil nih. Universitas Brawijaya. Jadi. Saya cari. Informasi tentang. Tahun kemarin itu. Rata-rata nilai. Untuk masuk Universitas Brawijaya itu. Berapa sih. Gitu. Nah. Kita kan TO nih. TO itu kan. Sehari dua kali kalau saya. Terus. Setiap TO kan keluar nilai itu. Jadi. Kita targetin gitu. Jadi kalau misalnya. Seminggu sebelum UTBK itu. Gak tercapai target rata-rata ini. Mungkin bisa. Cari. Universitas lain. Untuk jadi pilihan kedua gitu. Iya. Nilai yang lebih cocok. Jadi. TO itu sangat penting sih. Nilainya bisa jadi rujukan. Untuk milih Universitas. Nyesuaiin sama rata-rata tahun kemarin. Jangan. Misalnya rata-rata tahun kemarin itu. 700. Terus nilai TO kita 600. Kita paksain. Untuk ambil itu. Itu bunuh diri. Bunuh diri. Jadi. Banyak-banyak NTO sih. Ngerjain soal. Ya itu. Tekniknya sangat penting sekali nih. Sangat penting. Banyak yang PD. Bahkan. Banyak yang nilainya tuh. Terlalu. Bisa dibilang tuh. Di atas rata-rata. Nasional. Tertinggi banget gitu loh. Gak lolos gitu. Gak lolos gitu. Karena. Peluang tadi ya. Gak pinter baca peluang. Sama. Itu tadi. Terlalu PD. Oke. Baik. Jadi. Seperti itu yang disiapkan. Sekarang kalau di. Aryan. Apa kira-kira tips yang bisa dikasih. Bisa dibilang. Santai tapi pasti. Santai tapi pasti. Itu. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Santai tapi pasti. Pertama-tama. Ya mulainya. Jangan mepet-mepet. Sebaik FBN. Oh ya betul. Memang harus dari. Jauhari ya. Juga karena. Kalau saya sendiri. Sistem belajar saya itu gini. Kalau lagi belajar. Acak lah. Waktunya. Ngerasa gak nyaman gitu. Gak fokus. Yaudah. Lepas. Gak usah belajar dulu. Tapi. Tapi. Nanti harus ada. Jam. Untuk ganti belajarnya. Jadi. Untuk. Untuk itu. Harus buat. Perhari itu. Minimal belajar. Berapa jam gitu. Kalau saya sendiri. Paling tidak 2 jam. 2 jam. Jadi waktu khusus ya. Oke. Dan juga. Berikutnya itu. Buat jadwal. Jadwal. Karena kan. TPS ini. Ada berapa bagian. Jadi. Bisa dibagi. Untuk. Seminggu itu. Hari ini. Belajar yang ini. Berikutnya yang ini. Terus. Weekend. Untuk. Menerjain soal. Dan menerjain soal. Dan menerjain soal itu. Kalau saya sendiri sih. Buat modul. Modul. Itu bikin sendiri atau gimana? Maksudnya. Buat sendiri. Soalnya nyari di internet. Oh iya gitu. Buat modul. Diprint. 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 Biar bisa langsung kerjaan. Bisa langsung kerjaan di situ. Oh iya. Bikin bal soal sendiri. Bagi bal soal. Oke. Selain itu juga ikut trial-trial online. Pasti ini. Ikut trial-trial online itu. Yaitu dari jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet kayak SBM. Gitu aja sih. Dan yang terpenting. Doa. Yaitu. Doa. Karena kalau usahanya udah gejar-gejar ya. Ternyata. Ternyata nggak setuju ya sih. Tanggal dulu sih ya. Oke. Berarti itu adalah tips yang sangat berharga sekali. Ya karena mereka udah pernah melewati. Kondisi yang segitu segentingnya. Kayak mau perang. Nah. Memang banyak juga yang kepedian itu. Kita khawatir kan. Nanti kalau test dia jadi donor. Karena ada urusan. Tapi karena nggak bisa baca. Jadi kita semangat lagi. Terus janganin aja kita pede. Misalnya dia di sekolah nih juara umum gitu kan. Udah pintar fisikal, kimia, biologi gitu lah kan. Pede nanti waktu SBM PTN tuh mudah lah gitu. Padahal lapangan tuh. Soal SBM PTN sama sekolah tuh beda gitu. Beda. Apalagi kalau ada Scientech kan. Itu Scientechnya bukan Scientech dasar. Kayak di SMA lagi. Tingkatnya udah agak lebih tinggi. Jadi. Jangan terlalu pede. Misalnya kayak seminggu sebelum SBM PTN baru belajar. Soalnya. Saya sendiri yang sebulan sebelum SBM PTN baru belajar itu. Merasakan sulit gitu loh. Jadi. Disarankan. Jadi. Disarankan. Dari jauh-jauh hari lah. Kalau bisa awal semester 2 kelas 12 lah. Mentok-mentok. Kalau emang mau biar persiapannya matang. Karena anak-anak jawa tuh kalau udah nulis temen-temen tuh kan. Iya. Kalau ada yang dia hukumin nilai laporan yang gak bagus di sekolah. Investasinya gak ada. Jadi dia mulai. Banting setia. Mulai kelas 11. Dia sudah mulai nyiapin. SBM PTN. Dia merasakan. Aku gak bakal dapat nih SBM PTN. Jadi. Akhirnya aku mulai SBM. Dan itu mulai kelas 11. Sudah banyakan anak-anak jawa. Untungnya kemarin. Kena diubah. Tiba-tiba kan. Dibawa TPA itu. Dia kan tuh. Mulai juga. Mulai sama-sama sama kita kan. Jadi. Kalian benti yang sudah Sain Tech. TKA lagi. Maka kan sudah siap setahun. Maksudnya setahun sebelum UTBK. Berarti emang. Kita harus inisiatif lah ya. Inisiatif. Persiapan. Dan. Siap berjuang. Siap berjuang. Siap berjuang. Karena. Tahun ini Tad 2020 SBM PTN tuh. Yang daftar 700 ribuan orang. 700 ribuan orang. Yang lulus itu cuma 150 ribuan. Wih. Berarti 1-7 ya. Jadi. Bisa dibayangin tuh. Sekitar. 550 ribu orang tuh. Gak dapat kursi. Gak dapat kursi. Negeri gitu. Nah. Mereka harus nyari mandiri. Sama di swasta. Dan. Biayanya tuh lebih besar. Biayanya pasti besar. Itu tadi dibilang kan. Yang ngecewain orang tua. Jadi memang kalau udah dikasih. Waktu mau. Dikasih les. Misal aja kan. Cuman jangan ngecewain kan. Nah. Sekarang oke. Terakhir. Kita masukin terakhir. Saran ya. Saran lah. Untuk adik-adik. Secara umum lah. Secara umum. Mau tentang belajar. Tentang. Bagaimana mereka beribadah. Atau akhlak. Apapun lah. Silahkan mungkin. Dima dari si Arya dulu lah. Apa nih. Pesan untuk. Siswa neru ini. Hah? Nah. Apa? Saya sendiri juga butuh saran. Hahaha. Bijak sekali. Ya apa nih. Pesatannya lah. Yang pasti. Ya. Ya. Agama itu penting. Harus. Harus. Taat beribadah. Akhlak. Akhlak mulia. Terus. Taat kepada orang tua. Terus. Belajar juga. Harus. Ya. Jangan disia-siain lah. Dan. Maksimal ya. Harus memakan maksimal. Oke. Berarti. Kalo ya tadi mengatakan. Dari agamanya. Ya. Dari akhlak. Kemudian dari sisi. Akademik. Itu penting. Nah. Karena itu yang nanti akan mengatakan kita pada cita-cita. Kalo akhlak dan agama. Akhlak tentu ke akhirat ya. Kalo akhlak tentu ke sosial. Nah. Sekarang kalo Danu. Ini apa nih. Pesatannya untuk para siswa baru ini. Jadi. Bagi. Adik-adik dan teman-teman yang masih sekolah. SMA dan SMP. Coba semua hal. Yang tetap gagal. Karena gagal itu mutlak. Ya. Setiap orang punya posi gagal masing-masing. Ya. Tapi. Cara kitanya memang. Apa ya. Mesiasatilah kegagalan itu. Mungkin dibuat strategi. Plan. Plan A yang gagal. Dia gak kerabakan. Sebetulnya punya plan B. Dia punya plan C gitu. Siap. Pas pandai-pandai baca peluang juga. Karena. Ya. Karena siswa kan banyak. Sebenarnya. Pandai lah baca peluang-peluang kita. Itu gimana. Terus. Coba semua hal. Passion diri juga kita. Sebisa mungkin carilah. Gitu. Passionnya gimana. Itu. Jadi. Kerja yang selanjutnya. Kita sudah tahu nih. Tinggal kita ngejalanin aja. Kita ngelanjutin aja. Kalau yang belum tahu. Apa passion dia. Atau kesukaannya. Dia bakal nyari ulang lagi. Iya. Kalau yang sudah dapat. Itu dia bisa sesuatu langkah. Lebih siap lah. Dengan teman orang punya passion. Iya. Siap ya. Terus. Dari sisi belajar. Kita. Belajar itu. Jangan dianggap ban. Tapi dianggap. Tanggung jawab lah. Tata orang tua kita. Kita. Tata biaya. Kita mahal-mahal. Dan menuhi kesetuan kita. Kita malas-malasan gitu kan. Iya. Karena kita sebagai siswa. Masih siswa ini. Yang bisa kita lakukan. Untuk orang tua. Cuma kita belajar dari. Iya. Sekolah bagus. Cepat selesai gitu kan. Maka kalau lebih bagus lagi. Dikasih prestasi gitu kan. Iya. Adalah ngasih kebanggaan. Kebahagiaan kecil. Dari orang tua gitu kan. Yang buat orang tua kita. Kecewa. Sudah biaya kita. Menyesal. Sedih gitu kan. Jadi ini pengalaman juga sih. Jadi. Dari terasa. Dampak. Belajar itu. Waktu sudah. Di tingkat nasional. Dan medali. Iya. Itu. Melihat orang tua itu. Nangis bahagia. Dan terharu. Mulai merasa. Oh. Akhirnya aku bisa gitu. Masih kebanggaan kecil lah. Untuk orang tua. Terus juga. Waktu terima SNMPT. DTB. Orang tua juga nangis lagi. Jadi kayak. Sebagai anak kayak. Ya. Terharu gitu. Akhirnya bisa bikin orang tua itu. Bangga dari. Prustasi kita. Dari yang kita. Cuma belajar aja gitu. Cuma belajar kita bisa bikin. Kebahagiaan gitu. Bagi orang tua kita. Gak sulit-sulit lah gitu kan. Cuma. Cukup aja bagus-bagus. Terus juga. Ada yang. Ada yang. Ada yang. Allah akan meninggikan. Derajat orang-orang beriman. Di antara kamu. Dan. Orang-orang yang berilmu. Derajat kan. Di situ kan. Dapat kita lihat. Kalau Allah tuh. Menjanjikan itu. Bagi orang yang beriman. Berilmu. Derajatnya dinaikkan. Dapat kita lihat. Kalau orang berilmu. Pasti lebih dihormati. Lebih segani. Tutur katanya. Lebih jelas. Lebih sopan. Mengambil keputusannya. Lebih cakep. Lebih kritis. Itu kan bisa kita lihat. Dari dampak belajar juga. Dan juga. Pendapat tentang. Umat muslim harus kaya. Itu dan juga setuju. Misalnya. Kalau kita kaya. Kita kan bisa membantu agama kita. Bisa membantu. Teman-teman saudara kita. Yang kurang mampu. Nah. Itu bisa kita dapat. Dari belajar. Jadi belajar itu pintu. Masuk. Untuk kesuksesan kita selanjutnya. Untuk kita mencapai titik. Di mana orang. Jadi orang hebat. Jadi orang kaya. Kalau kita belajar malas. Tidak selesai. Di mana kita bisa sampai ke titik itu. Dan juga. Kita belajar ini. Kita juga. Kita beruntung. Kita bisa belajar. Tempat yang bagus. Tanpa harus menikirkan. Biaya yang gimana. Misalnya kita gak mesti kerja. Sedangkan teman-teman kita yang di luar sana. Ada yang mungkin. Makan apa aja. Besok tahu. Bawang sekolah aja gak pikiran. Mungkin mau sekolah. Kita yang sekarang sudah dikasih. Fasilitas. Sama orang tua. Kita ada waktu cukupan. Dan lebih Allah. Ya kita manfaatkan. Kita itu orang beruntung. Yang dikasih Allah. Kita beruntung. Bisa dikasih. Fasilitas. Belajar kita. Dan juga belajar itu. Jangan untuk dia sendiri juga. Jadi belajar itu. Kita harus juga memikirkan. Aku kan berdampak bagaimana lain. Kita harus ngasih dampak ke teman-teman kita. Mungkin gak bisa sekolah. Kita harus ngasih dia. Edukasi. Dan juga. Kita kan sebagai puter-puter daerah. Mungkinnya kita kan sekolah bagus-bagus. Terus ke Jambi kita tinggi-tinggi. Tingkatkan kualitas kita. Kekembangan diri kita. Nanti. Setelah kita harus pulanglah. Ke daerah kita. Ke Jambi. Misalnya. Kita bangunlah. Jambi ini jadi lebih baik. Misalnya Danu di bidang energi. Nanti Danu bikin mungkin. Jambi jadi pandiri energi. Misalnya gitu. Nah teman-teman yang lain juga. Di bidang masing-masing. Jadi. Nah belajar itu bukan sempit. Cuma mencari nilai. Sekolah aja gitu. Tapi. Lebih luas lagi gitu. Oke. Baik. Jadi itu. Apa pesannya untuk. Sekolah. Di Nuri Ilmi. Nah sekarang si Reha. Nah apa nih pesannya. Adik-adik. Kalau pesan untuk adik-adik. Pertama. Harus bersyukur. Karena bisa sekolah di Nuri Ilmi. Karena. Di Nuri Ilmi. Kalian tuh udah dibimbing dunia akhirat gitu. Sama gurunya. Banyak. Anak muda di luar sana. Yang mereka tuh. Dibimbing cuma. Akademiknya aja. Tapi. Kayak. Lupakan. Allah gitu. Lupakan agama. Lupakan Tuhan gitu. Nah jadi. Saya kan. Sebagai. Siswa. SMA. Dulu di negeri. Itu merasa kayak. Berbeda gitu loh. Bersyukur. Dulu SMP-nya pernah di Nuri Ilmi. Karena. Kayak. Di. Sekolah. Sekolah biasa itu. Guru itu. Tidak pernah. Kayak. Mengingatkan kita untuk sholat gitu. Kalau mau sholat. Ya sholat. Enggak. Jadi kayak. Agama itu. Bukan suatu prioritas sih. Kalau di negeri. Jadi kalian tuh bersyukur gitu. Bisa punya guru. Yang mengingati kalian dunia akhirat. Terus juga. Guru kalian tuh. Tidak fokus ke akademik aja. Ke. Apa. Akhlak juga. Budi pekerti. Gitu gitu. Yang mungkin. Enggak semua orang bisa dapetin gitu. Di sekolah-sekolah lain. Jadi. SMP-nya harus. Bersyukur lah gitu. Terus. Kalau pesannya untuk belajar. Mungkin. Mungkin. Kalian tuh. Harus kuatin lagi. Motivasi belajarnya. Terus. Juga. Jangan terlalu. Berpatokan. Pada. Prestasi akademik. Juga coba. Untuk. Ikut. Banyak organisasi. Baik di dalam. Maupun di luar sekolah. Karena. Bagaimanapun. Pengalaman itu penting. Dan. Itu sudah. Saya rasakan gitu. Jadi. Kalau misalnya ada event-event. Terus ada kayak. Beasiswa-beasiswa. Itu. Yang namanya pengalaman itu penting. Karena. Waktu di wawancara. Nanti. Ditanya. Pernah ikut organisasi apa gitu. Acara-acara apa gitu. Dan. Saya udah. Pernah merasakannya. Jadi kayak. Jangan. Cuma berfokus. Pada pendidikan akademik. Mempentingi nilai. Tapi. Cobalah. Untuk. Organisasi. Karena. Saya lihat. Siswa nuru ilmi ini. SMA-nya tuh kayak. Masih. Belum terlalu. Keluar gitu. Bahkan. Di forum-forum. Masih kayak. Belum. Bisa ditemuin gitu. Anak-anak nuru ilmi. Nah. Jadi. Harapannya nanti. Bisa. Bisa. Mengembangkan bakat. Di luar akademiknya. Melalui organisasi. Terus. Tadi. Juga. Belajarnya. Harus. Lebih giat. Banggain orang tua. Karena. Apa yang. Orang tua. Kita sudah berikan. Itu. Sebenarnya. Gak bisa kita balaskan. Gak bisa kita balaskan gitu. Tapi. Setidaknya kita. Walaupun gak bisa membalaskan semuanya. Setidaknya kita memberikan feedback gitu. Kebahagiaan. Seperti yang kata Dana tadi. Melalui pendidikan. Prestasi gitu. Itu. Karena. Ketika kita berprestasi. Orang tua kita bahagia. Itu. Menurut saya. Adalah. Suatu kebanggaan juga. Nantinya. Bagi diri kita sendiri. Karena. Kita bisa. Membahagiakan orang tua gitu. Dan. Saya juga. Udah pernah merasakan itu gitu. Jadi. Buat kalian. Yang misalnya. Masih males-malesan belajar. Cobalah. Untuk. Berprestasi. Setidaknya. Berusaha lah gitu. Walaupun misalnya. Kalian ikut lomba gagal. Coba lagi. Gagal. Coba lagi gitu. Karena. Saya yakin. Setiap orang itu punya. Keunggulannya sendiri gitu. Misalnya. Saya unggul di bidang A. Dan unggul di bidang D gitu. Jadi. Seperti. Yang Dana bilang tadi. Coba. Gali potensi yang. Ada dalam diri kita. Jangan takut gagal. Kalau misalnya. Gagal. Coba lagi. Gagal. Coba lagi. Karena. Saya udah. Dua kali itu merasakan. Yang kayak tadi. Tad. Yang Olimpiade. Pertama gagal. Kalah. Yang kedua dapet. Terus. Kemarin. Alhamdulillah. SMA dapat pertukaran pelajar kan. Jadi. Pertama itu. Coba pertukaran pelajar. Gagal. Terus. Yang kedua. Alhamdulillah. Dapet. Jadi. Ke Amerika. Jadi. Kemarin. Sebulan. Sebulan. Jadi. Dapet pertukaran pelajar. Ke Amerika. Sebulan. Sebulan. Sebelumnya. Itu. Yang sebelumnya. Gagal. Jadi. Gagal. Jangan. Harus. Mampu. Jadi. Untuk apa. Coba lagi. Jangan. Harus. Coba lagi. Karena. Seharusnya gagal itu. Jadi. Proses tempat. Kita evaluasi. Bukan. Bukan. Untuk. Judgment kita. Bahwa. Kita tuh. Gagal. Evaluasi. Salahnya dimana. Terus. Gagal. Coba lagi. Evaluasi lagi. Dan. Percayalah. Nanti. Itu aja. Tidak. Dan mau nampain. Itu. Tidak. Dan juga. Awal awal. Gak langsung. Menang. Banyak. Banyak. Gagalan. Gagalan. Jauh. Mereka 40. Gak masuk. Final. Dan. Di Skala Jambi. Gak bisa bersaing. Dan juga. Dan juga. Dan juga. Gagal. 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 Di SMP. Apa. Apa. extremely. IPA? Ipa ya. Bapak. Fisika. Fisika. Terus. Mesti. Orang hebat yang sudah sesuatu. Pasti punya yang ngeliatin banyak kegagalan kan. Mungkin dah tiba-tiba langsung jadi hebat. Langsung. Jadi ya. Gagal tuh, biasalah gitu. Gagal tuh. Jangan selalu melihat kesuksesan orang terus. Coba. Coba juga. Lihat kegagalan orang yang sukses itu. dan juga masih sekolah kan, nanti kita masih dibimbing, kalau nggak kuliah kan kita sendiri yang tanggung jawab selagi masih dibimbing sama gue tuh ya manfaatkan lah dibimbing gue tuh oke baik, jadi itu banyak sekali ya buat masinnya luar biasa nih, keren-keren meskipun mereka beda-beda kampus, beda-beda jurusan, padahal dulu sama-sama di bang Buil sama di Nurilmir ternyata nggak ada yang sama nih potensinya, jadi semua orang tuh memiliki potensinya beda-beda betul kata teman-teman tadi, maksudnya kita tuh punya potensi masing-masing, silahkan digali dan kita harus bisa maksimal untuk menjadikan jadi kita tuh memiliki manfaat yang besar dengan potensi yang kita miliki baik, mungkin itu saja diskusi kita hari ini yang sangat inspirasi sekali ya dan semoga gerak-geraknya kalau diundang masih bisa kesini ya, mumpung lagi pusing covid ya jadi pasti dijambi, belum ke kampus masing-masing, mungkin udah pernah naik kampusnya ya? udah lah, udah di google kalau di Danu udah pernah, udah pernah nanti ya, kalau si Maria udah pernah keundit? online atas undangannya, atas kedatangannya, dia telah memenuhi undangan makasih kita, undangnya dari Nurilmi, dari Nurilmi nah, oke itu saja, terimakasih, selalu kita tutup kita apa ya, kita tutup, kita akhiri dengan mengucapkan lepas hamdallah Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin doa kapal Tuhan Majlis subhanallah, hummau biya fiqa, asyadu allah ilahi lanta, astagfirullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh